Berlatar di Amerika Tengah pada tahun 1980, 6 orang tentara bayaran berusaha melarikan dirinya setelah misi penyerangan yang baru saja mereka lakukan. Kelopok tentara itu dipimpin oleh Jamie Shannon dan mulai memasuki sebuah pesawat untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa tahun kemudian, cerita berfokus pada Jamie ketika ia kembali melanjutkan hidupnya di negara asalnya. Ia masih menjadi seorang tentara bayaran namun sudah berpisah dengan teman-teman lamanya setelah misi terakhir mereka. Hingga kemudian ia mendapatkan misi baru dari pria bernama Endin, seorang pengusaha Inggris yang bekerja pada konglomerat besar. Di mana perusahaan ini kelolanya tertarik pada beberapa sumber daya di Zanggaro, sebuah negara kecil di Afrika Barat yang dipimpin oleh diktator kerja yang bernama Presiden Kimba. Dengan menyamar sebagai seorang turis yang hendak meneliti burung, Jamie berangkat menuju ke Zanggaro dalam misi pengintaian. Sepanjang perjalanan di pesawat, ia mempelajari jenis-jenis burung, habitat, dan berbagai hal yang menyakut alam agar penyamarnya tidak terbongkar. Setibanya di sana ia menggunakan identitas palsu bernama Kate Brown. Namun meskipun penyamaran telah dibuat sedemikian rupa, ia tidak dibiarkan lolos dengan mudah karena tentara memeriksa barang bawaannya. Semua isi tasnya dibongkar paksa, dan sejumlah uang beserta Wayne miliknya disita dengan dali pajak bandara. Akibat uang yang menipis, ia pun tidak menolak ketika mendapat tumpangan gratis, menuju ke hotel yang terletak di bukota Clarence. Ia juga segera meminta kamar yang sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Namun Dexter selaku resepsionis hotel membatalkannya, sehingga ia menerima kamar yang sudah dipilihkan. Selain itu, paspornya juga harus ditahan selama 4 hari ke depan, sesuai dengan waktu ia berada di sana. Mulailah Jamie menjalankan tugasan dengan memotret keseharian warga yang diawasi tentara setiap saat, dan hidup terkekang tanpa adanya kebebasan. Ia juga mulai berkeliling dengan jeb yang disiapkan Dexter. Berikut juga pemandu berbahasa Afrika yang mengantar ke hutan untuk membantunya dalam memotret. Namun karena tujuan yang bukan menjadi seorang naturalis, keberadaan pemandu itu justru mengganggu semua rencana yang telah dibangunnya. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk melanjutkan misi pengintaian pada esok hari. Dimana saat di pertengahan jalan, ia melihat kejadian miris ketika tentara menyeret penduduk dengan kekerasan. Seakan semua itu adalah suatu hal yang lumrah dilakukan. Ada pula seseorang yang dilarang merekamnya agar kekejamanan rejim Kimba tertutup oleh media luar. Ia pun sampai penginapan dan bertemu dengan pembuat film dokumenter Inggris yang tadi diusir tentara. Dia bernama North, seseorang yang lebih dulu menginap di sana dan mengajakkan mengobrol di sebuah bar pada malam nanti. Ketika mereka bertemu untuk berbagi informasi mengenai situasi politik di Zanggaros, kelompok polisi datang mencurigai kegiatannya. Ia bahkan dibaksa untuk memberi nama-nama ilmiah burung langka, seolah yakin bahwa ia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Namun karena telah mempelajarinya singkat, Jamie berhasil membuat kepala polisi pergi dengan perasaan yang malu. Sekembalinya ke hotel ia dipertemukan dengan putri Dexter yang bernama Gabriela. Perempuan itu mengajak ke berkeliling esok hari untuk menunjukkan keragaman dan informasi penting seputar negara ini. Esok harinya Gabriela membawanya untuk mengitari bekas rumah dinas Kimba yang tidak lagi ditinggali. Ia juga diceritakan dalam sejarah singkat mengenai masa-masa kolonial, serta dikenalkan dengan beberapa bangunan yang memiliki arti penting di Zanggaro. Ketika Jamie hendak mengambil gambar keadaan Garnison yang menjadi singgah sana sang presiden, Ia dilarang karena detail tentang Garnison tadi berbolehkan bagi siapapun. Namun saat berada di dekat gerbang, ia berhasil memotretnya meskipun ada Gabriela di dalamnya. Setidaknya gambar itu bisa menjadi bukti sebelum perempuan itu pergi tempat ketika sirina berbunyi. Lewat tengah malam, ia memakai baju serba hitam sekaligus wajah yang dicat sebagai penyamaran. Jamie keluar dari penginapan secara sembunyi-sembunyi dan menyusup ke lokasi Garnison untuk memulai pengintaian. Di sanalah yang tidak didugai terjadi bahwa pergerakan yang tertangkap bahasa oleh seorang tentara. Saat terbangun di hari selanjutnya, kepolisian langsung mengroyekan tanpa ampun sampai wajahnya bapak belur. Ia diterogasi seputar tujuan datang ke sana dan alasan mengapa sengaja mengambil gambar Garnison. Namun karena tetap memilih bungkam, ia dimasukkan ke penjara dan diobatin langsung oleh dokter Okoye, calon presiden ketiga Zanggaro yang dijebloskan oleh Kimba. Usut punya usut, Kimba mendapatkan jabatannya setelah melengsirkan dua orang lawannya secara ilegal. Beliau menjadi satu-satunya kandidat terbaik dan memberitahu bahwa tak lama lagi ia akan dideportasi ke negara asalnya. Dua hari kemudian sebelum keberangkatan, North datang ke bandara untuk memberinya file berisi film yang telah direkamnya karena menduga bahwa ia adalah anggota CIA. Ia juga bertemu kembali dengan pria yang pernah menjadi pembantu dan ternyata adalah pengikut Kimba yang sengaja menjadi mata-mata. Singkat waktu beberapa hari setelah dipulangkan ke negaranya, Jamie sudah pulih dari luka dan geger otak yang menimpa. Ia lantas menagih bayarannya kepada Endin dan melaporkan bahwa kudeta mustahil dilakukan karena pemerintahan Kimba sangatlah biadab. Angkat tetapi karena majikan Endin dijanjikan eksploitasi sumber daya platinum, ia harus memasang boneka pemerintah yang dipimpin oleh kolonel Bobby. Siapakah dia? Bobby adalah kandidat presiden kedua yang dihasilkan oleh Kimba saat masa pemilihan. Dan jika ingin mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya, Jamie ditawarkan untuk membawa tentara bayaran dalam mengkudeta Kimba. Sontak saja hal itu langsung ditentang keras olehnya karena kejadian lalu cukup membuatnya traumatis. Mengiringi kabar tersebut, Jamie justru menghubungi mantan istrinya yang sejak 2 tahun lalu ia tinggalkan. Ia pun mengajak rujuk dan berpindah dari kota ini agar merangkai masa depan baru dari uang yang ia dapatkan. Namun, Jamie menolak karena Jamie mendapatkan uang dari hasil membunuh orang, cara yang sangat dibenci ia dan ayahnya. Ketika mendapatkan nolakan Jesse, ia kembali menghubungi Endin untuk mengambil misi itu dengan siarat akan memiliki kendali penuh atas semua operasi militer. Biaya 1 juta dolar pun digelontorkan secara cuma-cuma, hingga Jamie menghubungi kembali teman lamanya satu persatu. Di antaranya adalah Drew, Michael, dan juga Derek. Mereka bertemu di London untuk membangun rencana kudeta dengan bayaran 100 ribu dolar. Soal pasukan senjata dan amunisi, para tentara bayaran mendapatkannya dari Serbia secara ilegal. Mereka pun menyelentupkannya pada drum yang akan dibawa dengan sebuah kapal dan memastikan bahwa strategi kali ini memiliki tingkat kegagalan yang kecil. Kemudian Jamie secara kebetulan bertemu dengan North yang telah kembali ke Inggris. Ia pun menteraktirkan sebagai ucapan terima kasih atas rekaman film yang diberikan dan terpaksa memberitahu tentang nama aslinya. Selain itu, North juga masih meluduh Jamie sebagai seorang CIA dan memaksanya menjawab rencana mengenai Zanggaru yang membuatnya pergi menghindar. Tak hanya itu saja, North nekat membutuhi demi mencari tahu sendiri rencana selanjutnya. Namun tentu ia bergerak sangat berhati-hati karena melihat bahwa pria tersebut belum menyerah dalam mengejarnya. Tibalah saat hari semakin negat dengan waktu penyerangan. Ia meminta Drew menangani North yang dikhawatirkan bisa membocorkan misi mereka pada media. Ia tidak memerintahkan untuk melakukan pembunuhan, namun hanya memastikan bahwa North akan dijauhkan darinya. Ketika ketahuan sedang mengintai pergerakan Jamie seperti biasa, Drew langsung menjalankan perintah untuk membawa North pergi dari sana. Namun sebuah mobil tiba-tiba muncul mengejarnya dan melindas North sekuat-kuatnya sampai ia tewas di tempat dengan sangat mengenaskan. Hal itu membuat Drew langsung menangkap sopir tersebut dan segera membawanya ke rumah sakit demi mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan ini. Sementara di lain sisi, Jamie menemukan Dean beserta Colonel Bobby untuk rapat dalam membicarakan cara mengusir kimba dari kursi kepresidenan. Tetapi sampai kini, ia masih menolak membocorkan rencana dan ingin tetap memimpin operasi dengan teman-temannya. Maka selepas kepergian Jamie, Dean berencana menghabisinya jika sewaktu-waktu misi yang dilakukannya tidak sesuai. Di tempat yang berbeda, Michael mulai melancarkan aksinya untuk menyelentuhkan senjata dan amunisi yang telah disemunyikan di antara tanki bahan bakar. Ia pun harus melewati pemeriksaan dua polisi yang berjaga dan merasakan masa-masa paling genting karena disinilah hidupnya dipertaruhkan. Beruntungnya hasil pemeriksaan itu membuktikan bahwa barang bawaannya aman, meskipun ia telah mempersiapkan kemungkinan terburuk dengan melawannya. Begitu mendengar kabar kematian North, Jamie langsung menintrogasi sopir yang merupakan pembunuh bayaran atas hewan seseorang. Ia menyiksanya dengan cara yang sangat brutal, yakni memasukkan beling ke mulutnya sampai ia mengakui sebuah rahasia besar. Bahwa dalang sebenarnya adalah Dean dan telah memata-matai pergerakan yang semenjak ia menerima misi ini. Tindakan tersebut membuatnya menghabisi pembunuh bayaran itu dan sengaja meninggalkan mayatnya di tempat Dean melakukan pesta makan malam dengan kolonel Bobby. Esok harinya Jamie menyewa kapal barang untuk mengangkut timnya dan berbagai senjata untuk ke Zangaro. Ia juga mengajak pasukan yang telah diasingkan Kimba dan mulai dilatihnya sebagai tentara bayaran agar siap untuk terjun di medan peperangan. Waktu pendaratan pun dilakukan tepat pada malam hari, hingga mereka berpindah ke perahu karet menuju ke lokasi Kimba berada. Dimana saat tiba di pesisir pantai, mereka mulai bergerak maju dan melombongkan para penjaga di garis depan militer. Penyerangan pertama itu membuat langkah mereka semakin mudah dan mulai memasuki area gubuk barak. Namun karena tak ada satupun orang yang berjaga, Derek dan beberapa anak buah diperintahkan untuk membuka gerbang utama. Saat itulah semua darah mereka tersebar di berbagai sudut dan menggunakan susunan senjata untuk menghancurkan garnison tempat tinggal Kimba. Terima kasih telah menonton! Di tengah penyerangan yang menyebabkan sebagian tempat hancur, Drew membiarkan seorang ibu beserta bayi hidup tanpa menyakitinya. Tetapi niat baiknya itu justru membawanya pada petaka karena setelahnya wanita tersebut berujung menembaknya. Sementara itu, Jamie masih terus menelusuri berbagai ruangan sampai memergoki sang kepala polisi dan segera membalaskan segala penyiksaan yang pernah diterimanya. Ia juga menemukan sesang diktaktur Kimba yang sedang mengamankan uang di sebuah tas besar dan merintih memohon agar Jamie menepaskannya dengan tawaran harta kekayaan. Namun sebagai seorang yang selalu menepati janji, tujuan kedatangannya benar-benar membunuhnya sesuai apa yang diperintah. Tak hanya itu saja ia bertemu dengan Gabriella di sebuah kamar, tanpa bahwa selama ini ia merupakan wanita simpanan Kimba. Ketika pagi menjelang kolonel Bobby dan Endin, tiba disana bersiap mengambil kembali jabatannya. Dimana sebuah hal yang dilihat mereka sungguh amat mengejutkan. Lantaran dokter Okoye mengambil alih kedudukan presiden baru menggantikan rezim sebelumnya. Bahkan, Bobby langsung ditembak mati oleh Jamie karena memiliki keserakaan yang sama dengan Kimba. Ia tak peduli dengan bayaran ataupun misi awalnya dan segera pergi membawa serta jasadul yang telah terbunuh. Film ini mengungkap kehidupan tentara bayaran yang menjadi kunci bagaimana nasib sebuah negara ke depannya. Pada awalnya Jamie diceritakan sebagai sosok orang yang mata duitan. Namun sebanyak menyetujui misi kedua, niatnya berubah bukan semata-mata untuk uang, melainkan rasa kemanusiaan. Ia ingin melepaskan belenggu seluruh rakyat Zangaro dari pemerintahan rezim kejam Kimba. Dan memperbaiki sistem negara itu menjadi lebih baik di tangan presiden baru. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!